Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillahimin sururi ampusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyublil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah Ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmatnya dan hidayahnya Kita dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang telah menyampaikan agama yang sempurna Kepada umat manusia Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang Yang selalu berpegang teguh Dengan sunnah beliau Hingga ajal menjemput kita Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Alangkah baiknya jika kita berdoa Dalam situasi apapun Baik dalam keadaan sehat Maupun sedang sakit Karena berdoa itu adalah Bacaan untuk menjaga kebaikan Dan mencegah terjadinya keburukan Dengan berdoa kita memohon dan Mesyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak hanya berdoa untuk melakukan aktivitas Tapi kita juga bisa berdoa untuk orang yang sedang sakit Kita berdoa agar penyakit orang itu Bisa terangkat dan sehat walafiat Sahabat beriman Berikut beberapa doa Yang dilafalkan Nabi Muhammad s.a.w Untuk mendoakan orang sakit Yang pertama Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari Aisyah r.a Doa ini dibaca Rasulullah s.a.w Untuk keluarganya Allahumma rabban nasi azhibil ba'asa Yang artinya Tuhanku Tuhan manusia Hilangkanlah penyakit Berikanlah kesembuhan Karena engkau adalah penyembuh Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit Kecuali engkau Dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri Yang kedua Menurut Abu Dawud dan Tirmizi Nabi Muhammad s.a.w Membaca doa sebanyak tujuh kali dihadapan orang sakit Doa ini diharapkan dapat mengangkat penyakit Yang diderita orang tersebut Aku memohon kepada Allah yang agung Tuhan arsi yang megah agar menyembuhkanmu Ketiga Menurut hadis sirwayat Imam Muslim Ada doa pendek dengan menyebut nama orang yang sedang sakit Nabi Muhammad s.a.w Menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqas Yang saat itu sedang sakit Dan doa ini bisa diganti dengan nama orang yang sedang sakit Allahumma sfi sa'adan Allahumma sfi sa'adan Allahumma sfi sa'adan Tuhanku sembuhkan Sa'ad Tuhanku sembuhkan Sa'ad Tuhanku sembuhkan Sa'ad Yang keempat Dari hadis sirwayat Imam Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a Ada doa pendek yang dibaca Rasulullah s.a.w Ketika menjenguk seorang badui yang menderita demam Semoga tidak apa-apa Semoga suci dengan kehendak Allah Kemudian yang kelima Diriwayatkan dari Ibnu Sunni Selain untuk kesembuhan Doa ini untuk perlindungan dan pengampunan dosa Bagi orang yang sedang sakit Doa ini dibaca Nabi Muhammad s.a.w Ketika mengunjungi salah satu sahabatnya Sebelum membaca doa ini Sebut nama orang yang sedang sakit Semoga Allah menyembuhkanmu Mengampuni dosamu Mengampuni dosamu Dan mengafiatkanmu dalam hal agama Serta fisikmu sepanjang usia Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah beberapa doa Yang dilapalkan Nabi Muhammad s.a.w Untuk mendoakan orang sakit Semoga apa yang saya bagikan Bisa bermanfaat Dan bisa diamalkan Agar kita semua bisa mendoakan Keluarga dan sahabat kita yang sedang sakit Agar bisa sehat walafiat Seperti sediakalah Amin ya rabbal alamin Demikian yang bisa saya bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!